kembali lagi bersama saya cawpung, kali ini kita ada di restoran bunda alam sari delta mas konsepnya mereka itu makan bitawa dan tepi danau konsepnya benar-benar menarik saya pernah makan disini sebelumnya mereka itu ada suara jangkrik-jangkrik, suara kodok bagus deh merdu banget kalau di siang hari agak panas ya tapi kalau di sore atau malam hari suasananya bagus deh kalau sore hari masih bisa melihat danau cuma kalau malam hari sudah gelap banget itu mereka ada di Lesehan Lesehan maka ada 2 versi Lesehan Dining Table kita sudah di dalam restorannya ini bagian tepi danau ini bagian malam kita lagi di malam hari bagian tepi danau coba deh bagus ya pemandangannya ini bagian yang Lesehan ada sawah-sawahnya kita ke jalan putri ini kalau siang hari disitu tuh kelihatan danau cuma karena malam hari karena malam hari jadi gak kelihatan oh iya seperti tema dari ini ya tempatnya makan di tepi sawah makan di sawah dan di tepi danau cuma ini karena malam hari ini gelap banget gak kelihatan danau nya keren sih ini kalau siang sih keren banget kalau malam ya seperti inilah pemandangannya oke 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 suaranya terdengar jelas sekali itu suara kodok toke atau apa ya bukan toke bukan toke karena kalau di rumahku dulu ada toke aku tahu persis suaranya kayak apa oh ini suara jangkrik ya tuh iya indah ya candlelight dinner iya kita masuk ke bagian restoran oke ini apa tuh? tak terlihat apalagi bunyinya tuh? tahulah binatang jenis apa itu sekarang kita ada di restorannya bagian dining table waduh udah dimakan aja dari tadi iyalah udah lapor banget nih beli hihihi tembakar ya enak tinggal dikit aja sambal nya di liap sambal kledek ya namanya tadi ikan rambut Sambalnya sudah kompetensi banget Sudah kayak sambal ayam goreng karawati Sambalnya tuh enak Kemeninnya Klinjernya juga enak Kalau yang suka genjernya pasti Lajin-lajin datang sini deh Enak banget Genjernya gak pahit tadi aku makan Enak sih masaknya Masak enak banget kok Masak garing Masak genjernya itu Kayak Layu-layu Mungkin karena disini sawah Mereka petik langsung kalinya Makanya seger Lepas jamur ya Jamur kacing Maafkan kesilapan Jamur Pepes bahu Dapas jamurnya kok Manis ya Karena biasanya Biasanya itu kalau Biasanya kalau pepes Jamur dia pakainya Jamur apa sih putih itu namanya Jamur Apa sih kipas ya Jamur putih ya Tapi ini jamurnya kayak bentuk-bentuk Kancing gitu Iya Jamur kancing Jamur kancing kan ini bulat-bulat Iya Kalau yang biasa orang bisnis itu jamur putih Iya Jadi ini enak banget sih pepesnya Kayam gorengnya juga Mempokok Apa sih Kayam gorengnya sama Permesannya sama nasinya Nasi liwat Sepertawinya ini Gampang banget Temgut Gampang Nasi Ayam Sambal 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 Kledek Makan Anak Ape gemetar gue Karena lapar aja Efek lapar Efek enak Tapi suasananya juga Adakah musik-musik alunan Kayak di Belum-belum kayak lagi di Cunda Kayak lagi di Teta Ada lagi gengernya Enak Pecinta genger Rakung ya Rakungnya juga masih garing Dia masaknya pintar Dari genger Dari genger dari kakung Sayur-sayur itu masaknya masih garing-garing Enak banget Kan ada orang yang masaknya itu kayak udah layu Karena kelamaan masak Mereka akan memasak Kau dengan pot Saya rekomendasi Kalau makan di hari ini Kampung terasinya sama gengernya ini Pertama juga sedih Enak Ikannya udah penghabisan Manis dan segar Ada iklan Nasinya sudah mau habis Dekan, nasi, sambal, sama kangkung travailler Cari Doi Tui Tui Cuman kalau menurut saya ini, sambalnya ini kayak nggak terlalu pedas sih, indah Tapi saya juga makan, juga nggak banyak gua kering sih, tapi nggak tahu beberapa orang Cuman sambalnya pedasnya? Pedas? Pedas sambalnya? Kamu makan pedasnya nih, kameramen nih? Hmm, kalau banyak pedas, kalau dikit nggak? Ya, karena ada sambal kalau yang begitu nyampe ke mulut, langsung berasa pedas kan? Kalau ini nggak sih? Ah, sedang nggak? Cuman dia wangi, sambalnya Pepet tahu? Tahu Oke Pepet tahu sendiri kayak kurang bumbu ya? Agak hembar ya Kurang mangi juga sih, kalau aku bilang ditambahin kemangi, biasakan kayak gitu kan kemanginya banyak kan? Pepet yang kuning-kuningnya itu loh Iya Ini pucat sih, jadi kelihatan pucat, terus kurang wangi Tapi nggak tahu juga apa-apa dari ciri khas dari sungai yang langsung kulinya kan kita nggak tahu juga Cuman di hari semua yang kemakan sih, overall oke lah, dari sambal, ayam, ikannya, bahkan dari pepe juga jamurnya kan? Cuman, pepe setahunya, ya ya, menurut aku sih kurang suka ya, bukan ya enak loh, kurang suka, karena selera orang, kadang orang beda-beda Ya, mungkin ada sebagian orang yang sukanya seperti itu, rasanya ringan gitu kan Oh ya, bisa request juga untuk lalapannya, itu mau mentah atau rebus bisa request, bilang aja Ya, ini makannya yang disitu, tadi lalapannya kita pesen direbus Karena kan untuk biasa ada yang nggak suka makanan mentah atau ibu lagi hamil kan nggak boleh makan makanan mentah Boleh, pesen, ya, minta direbusnya bisa Boleh rebus ya? Ya, itu rebus ya? Ya, itu rebus ya Rebus ya? Rebus ya? Rebus ya? Rebus ya? Ya, karena rebusnya nggak terlalu lama Ini kacang panjang sama buncis ya? Itu kacang panjang semua Ini kacang panjang semua? Tadi kayaknya nggak ada buncis ya? Ada buncis ya? Hmm, kacang panjang terus apa tuh? Limun Limun Sama tadi ada wortel Wow, sampai bersih Ada bumbu-bumbu minyak-minyaknya Dari sambalnya enak Awas, ntar dicilat lagi piringnya Aku tahu Jangan dong, malu dong sama sekitar Lagi sepi sih Cuma, apakah nggak ada kamera di sini? Ada tahu Jangan dicilat ya? Jangan dicilat Oke Oke Untuk Sudah seorang ini sih Dalam sistem pelayanan Aku bilang oke Tapi pas lagi pesen Nggak berapa lama Semua disajikan kok Kurang dari sengaja mbak Kan kita tahu Kalau mau bakar gini kan lama Bakar ikan lama Kurang dari sengaja Semua sudah disajikan Bahkan Tadi Kita mengganti popok Kita tanya Mas kita mengganti popok nih Bahkan orang dari Pelayan ya Ngajuin Oh iya bentar ya Saya bawain kantong plastik segala macem Servisnya sih excellent Bener-bener bagus banget pelayanan ini Eh bentar By the way Tadi yang ganti popok kamu Kamu lah kan Gimana sih? Aku nemenin doang Kim aromanya Maksudnya yang ganti popok hero Oh iya bener Ya sudah Ya sudah Oke deh Dari restorannya Suasananya Nyamannya Nanti aku kasih nilai 8 Bagus banget sih Hooray Dari menu ikannya Ikan bakar Kangkung Genjar Itu semua 8 Pepes jamur juga 7 lah Sambalnya 9 Pepes saunya 5 lah ya Pepes saunya 5 Kayaknya sekian aja deh itu aja Kasih liwutnya enak kok Mantap Pepes ya Pepes Oke Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ya Oke makasih Dadah Jangan lupa день M Liquinya Jangan lupa doors Bijengah Yang lupa ankle Betep shum